full atau tidak sesuai dengan hasil penilaian PIRS, dan kemudian kita dapat akreditasi itu. Nah, kebetulan biologi, Pro Damsudi Pendidikan Biologi dan Biologi, itu tidak melewati fase perbaikan. Jadi kami tidak mendapatkan asin lewat masa percobaan, tapi langsung full untuk 6 tahun sampai tahun 2027. Nah, ini adalah gambaran proses yang kita melewati. Jadi kami bermulai itu di tahun 2019. Targetnya sih setahun, jadi di awal tahun 2019, targetnya dari penjamu itu di akhir 2019 kita submit SARS, tapi kemudian kita tidak siap. Tidak siap itu dalam konteks sarana dan prasarana. Waktu itu kami harus direnovasi, dan kita belum ada sedikitpun nampak gambaran renovasi, kemudian diundur ke tahun 2020, dan mulai COVID-19, kendala-kendala di situ, akhirnya kita final untuk asin itu visitasinya di tahun 2021. Jadi kita lihat dulu tahap awal. Jadi untuk akreditasi internasional di masa itu masih sangat asing, Bapak-Ibu. Jadi kalau sekarang kan hampir semua universitas itu sudah mengarahkan akreditasi internasional sebagai salah satu tujuan. Kalau di situ itu masih satu-dua di tahun 2019 itu. Ketika kita diminta untuk terlibat di asin, itu kita antara ogah-ogahan atau bagaimana. Jadi ini pertama antara nambah kerjaan banget sih Bapak-Ibu pimpinan ini. Kadang-kadang kita yang merasa idealis ini, jangan cuma hanya mengharapkan gengsi, terus mengorbankan semua proses dan segala macamnya. Ada pro kontra waktu itu di departemen, yang tidak mendukung itu tadi. Kita itu tidak punya aktivitas luar negeri, terus kenapa kita sebenarnya yakin untuk mau terakreditasi internasional. Kita tidak punya tren aktivitas luar negeri. Bahkan sama sekali itu enggak ada. Terus apakah nanti akan diakui? Karena waktu itu kan masih kabur. Waktu itu ada kimia di UNP ini yang sudah akreditasi AUNQI. Sertifikasi tepatnya kalau AUNQI. Nah ternyata kemudian tidak diakui. Jangan capek-capek ini nurusin akreditasi ini, nah tapi kemudian tidak diakui. Dan ternyata hal-hal seperti itu sampai sekarang masih berlaku. Misalnya di UNP ini saat ini sedang berproses akas. Untuknya ilmu sosial, kabarnya akas tidak diakui. Kemudian sumber daya itu kurang. Lab kami itu parah banget. Jadi sejak tahun 1980-an dibangun, sampai 2019, itu bangunannya belum pernah direnovasi. Terus barang-barang alat-alatnya juga masih jauh terbatas menurut kami untuk berstandar internasional. Nah kemudian hal yang menguatkan adalah oke kita sudah terakitasi A, waktu itu Ban PT tentu segala dokumen-dokumen sudah ada. Nah kemudian, nah buat saya ini kritikal poin sih kalau proses akreditasi. Akreditasi di UNP, akreditasi internasional di UNP itu boleh dibilang itu keinginan pimpinan, keinginan rektor. Nah rektor kemudian menyampaikan, support rektor sangat besar dalam poin ini. Jadi di situ disampaikan, jika kita terakreditasi nasional, maka fasilitas lab akan dilengkapi, lab akan diinokasi. Sebagai penasaraka sains, khususnya yang biologi, lab itu hidup kita. Selama ini minta mikroskop saja, nozumillah susahnya. Mau minta alat apa saja, ya ampun, apa sih untungnya menghasilkan uang atau tidak. Nah inilah motivasi yang kami berikan ke staff, khususnya staff muda sebagai tim task force. You mau PCR kan? You mau ini kan? Ayo, udah, mau apapun hasilnya, kita ikutin aja nih akreditasi. Yang penting kita dapat alat. Mau nanti gagal juga nggak apa-apa. Nanti kan Pak Rektor yang gagal, kita mah santai aja. Kemudian kita dapat alat. Nah, itu tuh motivasi yang kita berikan ke staff-staff muda. Dan benar, support. Jadi kalau di UNP, suku terbesar itu adalah pimpinan. Departemen Biologi mendapatkan insentif dana 1,2M untuk renovasi lab yang tadinya tua busuk gitu ya, di renovasi, dan 7M untuk melengkapi peralatan laboratorium. Nah, jadi dengan dana itulah ternyata, event kita ini dosen, matri kita tuh masih tetap ada gitu. Jadi inilah spirit utama menurut saya yang mendorong teman-teman, khususnya staff-staff muda, untuk okelah berjuang untuk asin ini. Dan yang terakhir waktu itu, kami juga harus mulai memikirkan tentang perpanjang akreditasi A. Nah, waktu itu kan masih ceritanya otomatis. Kalau kita ada akreditasi internasional, otomatis akan unggul. Sudah mulai pergeseran keunggul. Sudahlah, daripada kita dua kali kerja, kita ikut akreditasi internasional, dan kita akan tersatus unggul. Nah, itulah latar belakang awal penyusunan kita, mulai sepakat, oke, kita siap untuk akreditasi internasional. Ada satu lagi, di proses awal, hampir di tahun 2019 itu, sebenarnya yang baru berproses itu adalah program studi biologi. Nah, kemudian di awal tahun 2020, pendidikan biologi selesai proses reakreditasi yang kemudian menjadi A. Nah, sama pimpinan, dia sudah lah langsung aja bergabung. Nah, jadi pendidikan biologi itu masuk tuh di tengah jalan untuk proses reakreditasi ini. Nah, selanjutnya, nah, ini adalah tahap yang menjadi kadang-kadang mimpi buruk, karena setiap sebentar dikumpulkan, dikumpul, laporan, bagaimana perkembangan dari dokumen-dokumen. Nah, ini yang kita lakukan. jadi kalau kita lihat di ASIN, kalau kita lihat self-assessment report-nya ASIN, itu ada enam kriteria. Ada kriteria umum tentang visi misi, PLO, PO, kemudian ada kriteria dua, yang bicara tentang kurikulum, sistem pembelajaran, ada kriteria tiga, fokus bicara tentang bagaimana sistem asesmen, dan evaluasi, kemudian empat sumber daya, yang kelima tentang dokumentasi dan proses administrasi, dan yang keenam tentang sistem penjaminan mutu. Dari enam kriteria ini, sebenarnya empat, lima, enam mah biasa. Itu kriteria sandar yang memang ada di setiap kali kita melakukan proses akreditasi. Yang agak membuat meriang yang satu, dua, tiga. Ya, di kami. Karena di masa itu, kami juga kurikulumnya belum berbasis OBE juga. Mengerti OBE juga nama doang, OBE, OBE, kata orang, yaudah OBE. Nah, ini yang butuh energi waktu itu untuk mengejarkan. Jadi, kriteria satu, dua, dan tiga. Nah, pada kriteria satu itu, kita harus menetapkan tentang objektif dan learning outcome. kita harus menetapkan apa yang akan dikuasai oleh lulusan kita. Kita harus menetapkan PEO, kita harus menetapkan PEO, kita harus menyesuaikan. Jadi, kita lihat di sini. Ini adalah hasil dari program edukasi objektif atau PEO dari biologi. Pada PEO ini, dan ini sebelumnya belum ada. Jadi, ini kita buat ketika kita akan akreditasi. Hal yang sering muncul, kalau di BAN PT dulu kan visi misi itu sampai ke program studi. Nah, tapi dalam sistem OBE dan sistem yang khususnya di ASIN, itu, ya, visi misi itu kan milik pengelola sumber daya. Nah, itu adanya di level sampai departemen atau jurusan. Jadi, PEO harus disusun oleh program studi untuk menentukan apa harapan dari lulusannya pada tahun awal setelah tamat itu apa sih harapannya untuk lulusan kita. Bahwa di PEO itu harus ada profil lulusan. Jadi, profil lulusan kita itu mau jadi apa. gitu. Jadi, kalau disini kami menyusun profil profesionalisme di bidang biologi sehingga berkarir sebagai apa dengan kriteria yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki apa. Jadi, disitu ada kemampuan biologinya, ada kemampuan intrapersonalnya, dan kontribusinya kepada masyarakat. Nah, ini sekali lagi kami buat ketika proses akan akreditasi. Nah, kemudian PEO itu kemudian harus kita turunkan menjadi PLO. Nah, jadi menyusunnya berdasarkan pada visi-misi UNPF MIPA Departemen, terus standar KKNI, masukan dari stakeholder dan tracer alumni, kemudian kita mengakhirkan PLO. Nah, sekali lagi kita harus ingat dalam memproses ASIN, kurikulum yang kita kirim itu adalah kurikulum yang sudah kita pakai dan sudah menghasilkan lulusan. Jadi, bukan kurikulum terbaru. Karena yang akan di ases oleh ASIN itu kan proses kita. dari apa yang kita bangun itu, bagaimana kondisi lulusan kita. Itu kan yang akan dia lihat. Maka, waktu itu kami mengirimkan kurikulum 2017. Nah, padahal PLO untuk bisa kemudian diakui, PLO kita ini harus mengacu kepada subjek spesifik kriterianya ASIN. Nah, ASIN itu sudah punya subjek spesifik kriteria untuk natural science, untuk biologi, biologi itu masuk ke dalam kelompok natural science di ASIN. Ini SSJ-nya. Ada 13 SSJ. Nah, inilah sekali lagi, karena kami, kita sudah berproses dulu, baru memilih akreditasi mana yang kemudian cocok, bukan kita mengacu ke sesuatu kelompok, kemudian kita susun perangkat kita, maka dalam konteks ini, ketika kami menyusun PLO, itu memang mengacu juga ke SSJ. Jadi, SSJ itu menuntut apa, terus kita pelajari kita pelajari dengan apa yang kita punya, maka kita terjemahkan kemudian ke dalam PLO kita. Nah, PLO kita ini harus tergambar bahwa dia merupakan tahapan atau proses yang akan mendukung PLO mana. Maka ini harus kita buatkan ke dalam matrix. hubungan antara PLO dan PLO. Nah, selanjutnya ada hal yang menarik di sini. Kalau kita lihat subjek kriterianya ASIN itu hanya sampai 13. Kalau kita lihat PLO-nya biologi itu ada 14. Bisa jadi satu SSJ itu diwakili oleh lebih lebih dari satu PLO. Itu bisa jadi. Nah, kenapa bisa PLO-nya kita lebih dari SSJ-nya ASIN? Karena dalam konteks ini kita boleh memiliki PLO yang memang tidak dituntut di ASIN. Karena itu kita nyatakan sebagai bagian dari penciri kita untuk konsep ini. Nah, di biologi UNP, program studi biologi UNP, ASIN tidak menuntut bahwa lulusan kita itu nanti memiliki keterampilan entrepreneur atau kewirausahaan. Tapi buat UNP, biologi keterampilan kewirausahaan itu adalah salah satu hal yang harus dimiliki oleh lulusannya. Dan ini tergambar nanti ke mata kuliah. Setelah ini kita akan lihat tahapan selanjutnya yang kita lakukan. Nah, kemudian biologi, ini khususnya PLO untuk program studi biologi. Program studi biologi juga karena kita adalah program studi yang berada di kampus yang berbasis LPTK, maka kita menginginkan lulusan biologi itu juga memiliki pengetahuan tentang perencanaan pelaksanaan dan proses pembelajaran biologi. Nah, ini itu kita buat tahun ada di kurulum 2017 mata kuliahnya, kemudian kita terjemahkan ke ASIN tahun 2019 dan akhirnya hal ini juga relatif dengan perkembangan. Ya kan Bapak Ibu? Karena sekarang ternyata kan boleh yang perajap ya namanya itu ya. Yang perajap itu artinya mahasiswa biologi juga bisa ikut PPG perajap kan ya. Nah, hal ini mungkin yang akan ya perajap ya namanya Bapak Ibu, maaf kalau saya salah ya. Ya, satu kan dalam jabatan yang perajap berarti yang preskiduit gitu kan ya yang PPG itu. Ini maaf ya karena saya tidak di bidang pendidikan. Nah, sekarang yang lulusan biologi juga bisa mengikuti PPG perajap. Dan ini akan menjadikan lulusan program studi biologi UNP berbeda dengan lulusan dari biologi-biologi lainnya. Dan ini sekali lagi diizinkan dalam kita menyusun dokumen asin keluar dari SSC yang diminta oleh asin sebagai penciri kita. Jadi, kalau kita lihat SSC untuk life science itu ada dua kelompok yang pertama kelompok yang mengacu kepada kompetensi spesifik biologi lulusan. Yang kedua adalah kompetensi umum dan sosial. Nah, ini dia. Kemudian saya tadi coba buka-buka web. Maaf, kalau saya salah saya belum ketemu web kita jurusan biologi apa sudah ada Bu Dia? Bu Dia? Sudah ada Ibu. Oke, sudah. Alhamdulillah kalau seperti itu karena semua hal yang terkait dengan PLO dan PEO itu harus terakses oleh siapa saja secara mudah. Nah, jadi semua produk-produk kita ini harus kita upload ke web kita. Nah, itu. Itu tentang bagaimana kita menyusun menyusun PLO dan PEO di diskusi kita pagi ini. Tentu kita tidak bicara terlalu teknis tentang proses ini, tapi mungkin sebagai gambaran untuk Bapak-Ibu, PLO itu nanti setelah kita menetapkan PLO, PLO itu nanti akan kita turunkan menjadi mata kuliah-mata kuliah pendukung. Nah, kemudian bahwa PLO itu nanti di bagian akhir akan kita lihat dia harus bisa di-assess, di-evaluasi apakah mahasiswa bisa untuk mencapai target yang kita harapkan. Nah, hasil analisis PLO ini nanti akan kita gunakan untuk pengembangan PLO selanjutnya, kemudian untuk kualifikasi yang diperoleh dari lulusan memungkinkan mereka untuk merupakan pekerjaan di bidangnya. Nah, itu sesuai dengan profil lulusan yang kita sudah buat tadi. Nah, Bapak-Ibu, itu hal yang terkait dengan penyusunan PEO, PLO, kemudian kita harus membuat matriks bagaimana hubungan PEO dengan PLO, kemudian khusus untuk akreditasi ASIIN, kita harus menunjukkan di mana posisi PLO kita dibandingkan dengan SSC, subjek spesifik kriteria ASIIN, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa ke-13 SSC ASIIN itu memang sudah tercover dalam PLO kita. untuk hal-hal tertentu dalam hal ini biologi, ketika biologi itu dimasukkan ke dalam SSC untuk life science, kalau ada 13 SSC, maka ke-13nya itu harus terpenuhi, harus ada. Berbeda nanti kasusnya dengan pendidikan biologi. Pendidikan biologi itu menggunakan SSC yang kombinasi, karena ada aspek humanioranya, ada aspek life science-nya. Nanti itu akan kita jelaskan di SARS, dan akan kita pilih SSC mana yang di life science, SSC mana yang di humaniora yang mendukung untuk penyusunan PLO, PEO di program studi kita. selanjutnya, hal yang juga penting, yang juga butuh energi untuk kita susun dokumen SARS yang mungkin tidak, mungkin kita tidak lakukan, mungkin kita tidak lakukan itu ketika kita melakukan akreditasi lain adalah kurikulum. Hal yang terpenting dalam kurikulum ini adalah tentang beban jam untuk mahasiswa. Kita harus menyesuaikan definisi SKS kita dengan definisi kredit transfer yang dipakai di Eropa. Itu. Dan harus hati-hati di kurikulum kita, saya mau tahu kita di Unimet berapa SKS totalnya, Bu Widia? Sekitar sekarang ini 144, kalau tidak salah, kurikulum terbaru. Ya, 144. Tapi sekali lagi perlu diingat, yang kita kirim bukan kurikulum terbaru, tapi kurikulum terakhir di mana kita sudah punya lulusan. Nah, itu. Jadi, tidak masalah misalnya, jadi kami ingin memberikan gambaran. Tidak masalah bahwa kurikulum kita yang kita kirim itu tidak update. Kami punya pengalaman waktu itu ketika ditanya, kok di kurikulum Anda, hari ini itu kan informasi biologi itu sudah dianalisis di level genetik dan analisis bioinformatik itu ada hal yang penting. Kami tidak melihat itu ada di kurikulum Anda, tata mereka. Nah, kita menjelaskan itu. Benar, di kurikulum 2017 tidak ada. Tapi kan setelah itu kami melakukan pengembangan kurikulum. maka di kurikulum 2019 kami sudah memasukkan kajian bioinformatika itu ke dalam satu mata kuliah baru. Itu misalnya. Atau beban kerja. Orang-orang Eropa ini sangat concern dengan beban hidup kita yang berat. Kan di kita definisi satu SKS perkuliahan itu apa itu? 50 menit belajar mandiri 3 kali 50 menit kerja terstruktur kayak gitu ya. Benar, benar. Nah, itu bikin nafas mereka ngap gitu. Orang Indonesia ini kerjanya belajar aja ya. Anda bisa gak sih? hal yang concern juga dari mereka tentang kurikulum kita adalah bagaimana kurikulum kita itu menjamin kita bisa membuat mahasiswa tamat tepat waktu atau bahkan jika mungkin lebih awal. Itu concern mereka sangat concern untuk hal itu. nah, jadi kalau di kurikulum kita di semester-semeser akhir masih padat dengan mata kuliah nah, itu mereka akan mempertanyakan itu. Nah, hal yang juga menarik di proses ASIN ini sekali lagi mohon maaf saya juga belum berpengalaman di apetasi LAM sama atau dulu kan sempat beralih di BAN PT yang 9 kriteria harusnya kan cerita awalnya kalau 9 kriteria itu sudah berbasis OBE katanya. Tapi kalau saya lihat di beberapa proses yang dilewati kita masih mengacu kepada ada aduh, maaf saya orang yang susah membaca PPI, PIK itu loh yang ada tabel-tabel yang itu tuh ingat gak Bu Widia ada PPP, PIP, itu loh yang ada tabel 9 panjang panjang sampai nomor LED bukan LED tapi ada PIP, PKA ya gitu karena ada tabel tuh banyak gitu ya berapa jumlah proposal berapa jumlah ini berapa pulih berapa persen staff Anda yang mempunyai Skopus gitu kan kan hari ini Skopus itu salah satu beban hidup dosen gitu ya berapa persen apa gitu dia tidak bicara data gitu dia bicara proses data itu hanya dibutuhkan jika ada proses yang perlu dibuktikan bahwa proses kita itu berjalan dengan benar nah salah satunya soal kurikulum ini jadi mereka akan bertanya bagaimana Anda bisa menjamin bahwa mahasiswa Anda tuh tamat tepat waktu nah ini terus kenapa nih pada semester 6-7 6 tuh jumlah SKSnya itu kecil nah ini yang ke waktu itu kita jelaskan kita memang sengaja menyusun kurikulum ini seperti ini karena dengan struktur kurikulum seperti ini di tahun-tahun akhir mahasiswa masih punya kesempatan jika ingin memperbaiki mata kuliah-mata kuliah yang tidak lulus sehingga dia tidak perlu menghabiskan waktu melebihi semester yang seharusnya buat mahasiswa-mahasiswa tertentu yang memiliki kemampuan untuk belajar lebih maka dia bisa selesaikan di semester 7 dan ini terbukti dari rata-rata masa studi mahasiswa program studi biologi itu di 3 tahun terakhir 3,8 tahun nah jadi angka 3,8 tahun itu bukan yang utama kalau kita berproses asin dia hanya komponen yang dibutuhkan untuk membuktikan penjelasan kita tentang proses nah ini kan berbeda nih ya kalau kita di BANPT dan saya lihat kalau di LAP pun masih begitu kalau persentase kelulusannya di bawah 4 itu nilainya 4 gitu kalau di atas 4 artinya kita masih melihat output bukan outcome dalam proses ini tapi di asin angka-angka itu hanya indikator pendukung dari proses yang sedang kita bangun nah itu nah jadi ini yang perlu disesuaikan sekali lagi perlu disesuaikan karena kita sudah menjalani ini gitu yang kita lakukan ketika kita akan proses kita menyesuaikan mengkondisikannya nah kemudian seperti yang disampaikan tadi PLO diturunkan menjadi mata kuliah mata kuliah pendukung di teori penyusunannya sekali lagi kan ini kurikulum kita sudah ada nah maka yang kamu lakukan yaitu tadi memetakan mata kuliah yang ada pada kurikulum 2017 ini cocoknya ke PLO yang mana kemudian dibikinkan roadmapnya jadi pola membuat roadmap tergantung kita masing-masing jadi kalau kami supaya tidak banyak bisa satu roadmap satu PLO kalau ini kan mata kuliah di semester 1 sampai 8 apa saja mata kuliahnya nah supaya tidak banyak roadmap kita mencoba menggabungkan beberapa PLO jadi kalau dilihat disini kalau yang hitam ini PLO 1 gambarannya kemana arahnya hubungannya satu mata kuliah satu dengan yang lainnya ini PLO 2 3 4 dan ini kita lakukan semuanya penyususan roadmap ini sekali lagi karena ini adalah kurikulum sudah berjalan jadi yang kami lakukan adalah mencoba mengkondisikan apa yang sudah ada ke PLO yang baru kita bangun nah selanjutnya adalah bagian yang juga harus mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah modul handbook modul handbook itu gak sama ternyata dengan modul definisi kita karena di modul handbook itu kita banyak bicara sebenarnya adalah RPS gitu silabus nah oke ini adalah struktur RPS silabus yang kita pakai kita menyebutnya template asin walaupun asin sendiri tidak pernah mengeluarkan template ke kita atau memberi template resmi ini kami peroleh dari institusi atau kampus-kampus yang pernah akreditasi asil kemudian kita sesuaikan dengan kita tapi poinnya adalah bagaimana kita menyusun modul handbook itu poinnya kan bagaimana dilewat modul handbook itu mahasiswa bisa memahami bagaimana beban dari mata kuliah ini bagaimana hubungan antara CO course outcome dengan PLO yang ada bagaimana prestasi penilannya apa saja topik-topik dan referensi kalau RPS di kita itu kan panjang kali lebar ya Bapak Ibu tabel apalah jam menit apa gitu nah bagaimana itu kita sederhanakan gitu nah ini salah satu format yang ada hal yang penting krusial jadi sekali lagi RPS ini kan mengambil dari apa yang sudah ada jadi poinnya sekali lagi ke arah situ ya karena kita melampirkan apa yang sudah berjalan maka RPS kita ini modul handbook kita ini juga menyesuaikan dengan yang ada hal dari pengalaman kami hal yang harus diperhatikan adalah izin ini hal yang harus diperhatikan yang sering kita lupa adalah menyamakan kredit ini dengan kepenyetaraan yang kita sepakati jangan sampai salah kemudian referensi nah karena seringkali kita kan ya apalagi dosen-dosen senior lupa mengupdate RPS nya diupdate tapi referensinya lupa diupdate terus lahirlah disitu tahun-tahun bahla kita masih menggunakan referensi gitu kemudian hal-hal kecil menurut kita itu sederhana gitu kan tapi ternyata gak bisa itu judul mata kuliahnya pembelajaran bahasa Inggris untuk biologi misalnya gitu di referensinya bahasa Indonesia semua nah itu kita ada satu RPS yang dilihat mereka seperti itu nah kemudian kita harus menyusun CO nah CO ini harus disusun ulang CPMK ya kalau istilahnya di kita bahwa disitu harus bisa terukur nah jadi definisi CO kita itu ada sesuatu yang bisa terukur jadi kami waktu itu memang berproses untuk satu mata kuliah kita berproses untuk bagaimana menyusun CO yang tepat yang kemudian kita turunkan ke mata kuliah lain ini semua Bapak Ibu strateginya buat membuat ini hanya dilakukan oleh task call dengan waktu yang Bapak Ibu Terima kasih. 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 Terima kasih.